stiker yang menempel di bungkusnya itu seperti ini kita scan otomatis akan masuk serial number nya baru kita verifikasi code selamat datang kembali di freeboost channel di video kali ini saya akan berbagi Bagaimana cara untuk aktifasi elektroda yang di video sebelumnya telah kita ganti ya elektroda Oke kita lanjut saja ya seperti biasa untuk menginstal aplikasi sinyal fire2 ini kita tinggal buka Google Playstore lalu kita ketikkan sinyal fire2 karena saya sudah menginstalnya jadi saya langsung langsung open saja ya untuk sinyal firenya sebelum kita membuka aplikasi sinyal fire biarkan spacer menyala agar ini bluetooth nya standby dan nanti bisa kita scan di aplikasinya dengan mengklik unconnected device Hai setelah kita mengklik unconnected device itu maka aplikasi ini akan men-scan bluetooth device atau spacer kita dan akan terkoneksi lalu kita klik untuk device nya nanti ada bluetooth connection kita tunggu kita klik sure dan ada notifikasi connected device berarti ini sudah terkoneksi ya selanjutnya kita aktifasi elektroda klik lalu kita bisa masukkan serial number nya manual atau kita scan barcode juga scan barcode pada stiker yang menempel di bungkusnya itu nah seperti ini kita scan otomatis akan masuk serial number nya baru kita verifikasi code setelah di verifikasi akan muncul notifikasi selanjutnya setelah dan posisi loading aktifasi sukses kita klik sure nah selanjutnya untuk aktifasi sudah selesai dan berhasil kita tinggal kalibrasi splicernya setelah aktifasi berhasil maka kita lihat di splicernya Hai disitu ada notifikasi remain 3000 berarti 3000 lagi dari total yang sudah dipakai sebanyak 2900 sekian oke oke di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara kalibrasi nya oke lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati